KERICUHAN TERJADI DI KECAMATAN BARAK KELURAHAN BALANDAI KOTA PALOPO PADA SENIN MALAM Diduga dua kelompok pemuda yang terlibat tawuran adalah buntut dari persilisihan di tempat bermain futsal Salah seorang saksi menuturkan korban dan rekannya yang merupakan warga Padangkaluak Kabupaten Luwu datang ke rumah keluarganya untuk menghadiri malam tausia keluarga Namun tiba-tiba datang sekelompok pemuda dari purang yang menyerang korban Salah satu pemuda yang berumur 15 tahun terkena sayatan senjata tajam dan dilarikan di rumah sakit Sementara satu korban lainnya yang terkena di bagian kaki dibawa pihak kepolisian untuk dimintai keterangan Hingga berita ini rilis polisi masih mendalami kasus tersebut dan memburu pelaku penyerangan Ainun Mardia mengabarkan untuk koran seru ya, seru ya TV Terima kasih kerana menonton!